Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Asya Panjiris Pana di channel Aspal Edu Channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan Memindahkan sebuah data di Google Sheet Ke Google Sheet yang baru, namun tidak melalui metode copy paste Kita akan melakukannya melalui rumus import range Caranya bagaimana? Caranya langsung saja Kita akan buat sheet yang baru Nah, di sheet yang baru ini tujuannya Saya ingin memindahkan data yang ada di sini Ke Google Sheet yang baru Tanpa harus copy paste Caranya bagaimana? Caranya di sheet yang baru ini Kita berikan rumus Sama dengan import range Seperti ini Nah, ini import range Kemudian Kurung buka Tanda kutip Kemudian copy Alamat URL yang ini Pastekan Kemudian tanda kutip lagi Koma Tanda kutip lagi Nah, sekarang kita ketikan nama sheetnya Di sini sheetnya namanya data Nah, otomatis di sini juga kita tuliskan data Nah, setelah data Kemudian kita akan memindahkan Ya, pada kolom mana Data yang akan di copy Misalkan Saya akan meng-copy Yang di kolom A ini ya Misalkan A 2 sampai dengan A18 Maka di sini Saya akan Tiktik tanda seru ya Sip, tanda seru A1 Ya, A1 ini yang ini Ya, A1 A2 lah A2 Supaya headernya tidak ikut Jadi dari sini Saya akan meng-copy Sampai dengan A17 Sampai dengan sini Oke Titik 2 A17 Seperti ini Kemudian Tanda kutip Kemudian Klikkan Tanda kurung Nah, apa yang terjadi? Kita lihat ya Kita tekan enter Nah Berpindah bukan? Nah, jadi Semuanya sekarang Ini sudah berpindah Ya Dari sheet ini Dari sheet data A2 sampai dengan A17 Sudah berpindah ke sini Tanpa harus melakukan Copy-paste secara Manual Ya, dengan rumus tadi Ya Import range Nah, itu mungkin Yang bisa kami bagikan Pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!